Halo Sobat Sip Banyak orang berpikir kalau impian dan visi itu sama Memang impian dan visi keduanya berkaitan dengan keinginan atau harapan tentang masa depan Tetapi sebenarnya ada perbedaan yang signifikan antara keduanya Impian adalah sesuatu yang diinginkan atau diharapkan seseorang untuk terjadi di masa depan Impian seringkali tidak terukur, tidak terstruktur dan cenderung bersifat subjektif Impian juga tidak mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pencapaian atau keberhasilan Sedangkan visi adalah gambaran jangka panjang yang lebih konkret dan terstruktur Tentang di mana seseorang ingin memperoleh sesuatu atau mencapai kondisi tertentu di masa depan Visi seringkali mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pencapaian Seperti sumber daya, kemampuan dan tantangan yang mungkin kita hadapi Visi juga dapat berfungsi sebagai panduan atau sasaran yang membantu seseorang Merencanakan dan mengambil tindakan konkret untuk mencapai tujuan mereka Maka dari itu, jika Anda mau sukses, jangan hanya memiliki impian Tetapi milikilah visi besar dan tindakan nyata agar Anda bisa sukses, kaya dan makmur Mayoritas orang yang gagal meraih impiannya karena impian mereka tidak terlukur Tidak terstruktur dan tidak punya action plan atau roadmap dan strategi untuk meraih impiannya Impian seringkali bersifat subyektif atau hanya untuk kepentingan dirinya pribadi Dan seringkali hanya untuk memenuhi keinginan semata Impian seringkali muncul secara spontan, tanpa perencanaan yang matang Seperti saat melihat orang lain melakukan flexing seperti makan di resto atau cafe Berlibur di tempat rekreasi, di dalam ataupun di luar negeri Punya mobil, rumah mewah, barang-barang koleksi mewah Sehingga saat itu timbul impian ingin seperti mereka Ingin barang-barang tersebut Impian cenderung jangka pendek Sehingga banyak orang setelah meraih impian-impian kecilnya Cenderung merasa puas diri Merasa dirinya hebat dan terlena Sehingga tidak bisa meraih visi besar mereka yang cenderung jangka panjang Impian seringkali hanya berfokus pada apa yang ingin dicapai Dan tidak mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pencapaian atau keberhasilan Sehingga membuat orang tidak melakukan perencanaan yang matang Untuk memikirkan strategi dan melakukan evaluasi Hal-hal inilah yang membuat impian seringkali lemah Dan mudah dipatahkan oleh hinaan, pelecehan, atau bullying Yang membuat banyak orang yang punya impian Bahkan sudah membuat buku impian kemudian menyerah Impian juga seringkali patah Saat menemui permasalahan, penolakan, hambatan, halangan, rintangan, kerugian, bahkan kegagalan Sehingga jika Anda ingin sukses, kaya, dan makmur Anda harus merubah impian Anda menjadi visi yang besar Dan tindakan yang nyata untuk meraihnya Bagaimana cara merubah impian Anda menjadi visi besar Anda Yang pertama, buat impian Anda menjadi lebih spesifik Bukan hanya sukses, tetapi Anda harus tahu mau sukses di bidang apa Dan apa ukuran kesuksesan yang ingin Anda capai Bukan hanya sekedar kaya Tetapi harus tahu ukuran kekayaan yang ingin Anda miliki seperti apa saja Apa saja aset yang ingin Anda miliki Misal deposito, saham, properti, reksadana, atau aset-aset yang lain Jika Anda ingin punya rumah, Anda harus tahu Rumah ukuran berapa, luas tanahnya berapa, modelnya seperti apa, di daerah mana Dan jika Anda ingin punya mobil, Anda harus tahu jenisnya apa, merknya apa, warnanya apa Jika ingin berlibur, Anda harus tahu mau berlibur kemana saja yang Anda inginkan Buatlah bucket list untuk hal-hal yang kamu ingin lakukan Untuk lebih jelasnya, lihat video saya berjudul 9 Kebiasaan Bikin Kaya Uang Suka Orang Tipe Ini Di samping itu, Anda juga bisa membuat dreams book atau buku impian Untuk hal-hal yang ingin kamu raih dan kamu peroleh Yang kedua, rubah impian Anda yang subjektif menjadi visi yang lebih objektif Dengan melibatkan impian orang lain seperti orang-orang yang Anda cintai Seperti impian pasangan Anda, orang tua Anda, atau anak Anda Atau bahkan Anda bisa bertanya kepada tim Anda Apa impiannya dan Anda bantu wujudkan agar impian Anda menjadi lebih kuat Karena impian untuk kepentingan pribadi Yang seringkali hanya untuk memenuhi keinginan semata Membuat impian seringkali lemah Dan mudah dipatahkan oleh hinaan, pelecehan, penolakan, hambatan, halangan, dan rintangan Yang membuat orang seringkali menyerah Tapi saat Anda memiliki visi untuk mewujudkan impian orang-orang yang Anda cintai Atau Anda peduli dan melibatkan mereka sebagai tim Membuat Anda akan menjadi lebih kuat dan lebih termotivasi dalam meraih visi Anda Orang-orang sukses memiliki visi yang lebih besar lagi Karena tidak hanya melibatkan dirinya, keluarganya, atau timnya saja Tetapi mereka memiliki visi yang lebih besar Dengan berkarya dan memberi nilai lebih untuk orang lain Untuk lingkungan, untuk negara, bahkan untuk dunia Contohnya seperti visi Thomas Alvedison Membuat terang dunia saat malam hari Visi right bersaudara Membuat manusia bisa terbak Visi belikis Ingin komputer ada pada setiap desktop dan setiap rumah Visi daripada proklamator kita Bung Karno Yang ingin membuat Indonesia merdeka atau mati Yang ketiga Buat impian Anda menjadi visi besar yang terukur Sehingga Anda bisa pantau Contohnya Jika Anda ingin punya aset saham Maka Anda harus tahu Saham apa yang ingin Anda beli Harganya berapa Dan berapa uang yang Anda sediakan untuk membeli saham tersebut Kalau Anda ingin punya rumah Anda harus tahu harganya berapa Kalau Anda ingin punya mobil Juga harus tahu dong Harganya berapa Sehingga Anda harus tahu Berapa banyak uang yang harus Anda kumpulkan Untuk membeli impian atau visi yang Anda inginkan Dan juga Anda harus tahu Kapan waktu untuk memperoleh aset Anda Saham Anda Rumah Anda Mobil Anda Kapan berlibur Dimana Agar semuanya itu Bisa Anda wujudkan Sesuai dengan time frame-nya Dengan waktunya Dan Anda harus membuat Time frame Untuk tujuan jangka pendek Ataupun tujuan jangka panjang Untuk mencapai visi tersebut Agar Anda bisa mencapainya Satu demi satu Tapi seringkali Impian terlihat tidak realistis Karena waktu untuk meraihnya Terlalu pendek Dan tidak memperhitungkan faktor-faktor Yang diperlukan untuk meraihnya Contoh Ingin punya mobil Mercedes-Benz Atau Ferrari Dalam jangka waktu hanya dua tahun Tetapi Belum punya tabungan sama sekali Dan tidak tahu bagaimana cara meraihnya Jika seperti ini Otomatis impian itu menjadi tidak realistis Bukan Mercedes-Benz Atau Ferrari-nya yang tidak realistis Tetapi Anda tidak tahu Dengan persis berapa Harga mobil itu Dan Anda belum punya model sama sekali Tabungan sama sekali Dan waktu yang Anda berikan Terlalu pendek Dan yang lebih tidak realistis lagi Anda belum tahu bagaimana cara meraihnya Itulah yang membuat impian itu Tidak realistis Bukan mobil Mercedes-Benz-nya Atau Ferrari-nya Jadi Anda harus betul-betul Membuat visi Anda menjadi trukur Agar Anda Bisa Memperoleh impian Anda Visi besar Yang trukur Diperlukan untuk kita membuat Yang pertama adalah Strategi Yang akan memberikan arah Pada langkah taktis Dan operasional Yang diperlukan untuk mencari visi Dan impian kita Dalam bisnis Strategi bisa melipatkan Analisa pasar Analisa persaingan Analisa kekuatan diri sendiri Dan tim Contohnya adalah Strategi pemasaran Strategi pengembangan produk Atau strategi ekspansi bisnis Yang kedua Visi yang terukur Diperlukan untuk Anda Membuat roadmap Yang merupakan Gambaran rinci Dari tahapan Dari waktu ke waktu Yang dibutuhkan Untuk mencapai visi Dan impian Anda Roadmap Meliputi Target dan pencapaian Rencana dan pengembangan Kemudian inisiatif apa saja Yang Anda lakukan Untuk mencapai visi Yang ketiga Visi yang terukur Diperlukan Untuk Anda melakukan Action plan Atau perencanaan detail Untuk menentukan Langkah konkret Apa Yang harus dilakukan Untuk mencapai visi Anda Action plan Meliputi Hal apa saja Yang akan Anda lakukan Waktu yang dibutuhkan Dan tanggung jawab Untuk setiap langkah Yang kita ambil Rencana tindakan detail Dalam keseharian Yang dilakukan Merupakan kunci utama Dalam mencapai visi Seperti Yang pertama Membayar harga Dari impian Seperti Berani berubah Berani bertindak Dan berani gagal Walaupun itu tidak nyaman Berani melawan ketakutan Dalam diri kita sendiri Seperti Berani melakukan Personal branding Atau melakukan Pencitraan diri Untuk lebih jelasnya Anda bisa melihat video Cara membangun Personal branding Kemudian berani Belajar bicara Dan tampil Di depan umum Kemudian Berani Masuk ke lingkungan Yang baru Untuk meraih Impian dan visi Anda Contohnya Banyak pelajar Yang berani belajar Keluar daerah Bahkan sampai keluar negeri Banyak pekerja Perantau Yang rela keluar Dari desa Atau kotanya Untuk merubah nasib Ke kota yang lain Atau bahkan negara yang lain Seperti para TKI Yang rela Meninggalkan keluarga Dan daerahnya Untuk bekerja Di negara yang lain Hari ini saya Senang dan merasa bangga Karena yang akan berangkat Ke Korea Ini adalah SDM SDM dengan kompetensi SDM SDM dengan keterampilan SDM SDM yang memiliki pendidikan Dan akan bekerja di Korea Yang saya lihat tadi Semangatnya betul-betul Sebuah semangat yang optimis Saya senang Saya senang karena Saudara-saudara yang disiapkan Ada pepekalah Tujuannya jelas Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim Pada pagi hari ini Saya berangkatkan Pekerja Migran Indonesia Skema J2J Ke Korea Selatan Tahun 2022 ini Yang kedua Belajar dan mengembangkan Keterampilan yang dibutuhkan Untuk meraih visi Yang ketiga Menemukan sumber daya Dan mentor Yang dapat membantu Anda Untuk mencapai visi Anda Yang keempat Bisa mengatur waktu Untuk pekerja Belajar Bermain Ibadah Dan mencari hiburan Secara proporsional Orang yang memiliki visi besar Cenderung lebih banyak Meluangkan waktu Untuk berkarya Dan mengembangkan keterampilan Dibandingkan Menghabiskan waktu Untuk bersenang-senang Yang kelima Mengelola uang Dengan menatanya Dalam lima pos keuangan Untuk bisa meraih Visi Anda Untuk lebih detailnya Anda bisa melihat Video saya berjudul Lima pos keuangan Yang bisa membuat Anda Kaya dan mengumur Yang keenam Memiliki komitmen Tanggung jawab Dan kewajiban Yang dibebankan Pada diri sendiri Untuk meraih visi Anda Hal ini Harus dilakukan Untuk mempertahankan Semangat Dan fokus Anda Untuk mencapai Visi Anda Yang ketujuh Visi besar yang terukur Juga akan membuat Anda Bisa mengambil keputusan Saat Anda Memiliki Pilihan langkah Yang harus dilakukan Visi besar Juga memudahkan Anda Untuk melakukan kontrol Dan evaluasi Terhadap Perencanaan Roadmap Strategi Analisa Kinerja Anda Dan tim Anda Serta ukuran Pencapaian Anda Contohnya Anda bisa melakukan Yang namanya Analisa SWOT Untuk mengidentifikasi Strength Atau kekuatan Weakness Atau kelemahan Opportunity Atau peluang Dan ancaman Atau threat Yang berkaitan Dengan impian Atau visi Anda Dengan melakukan Analisa SWOT Anda dapat mengeruasi Apakah strategi Dan rencana aksi Yang Anda lakukan Sejalan dengan Dengan tujuan Ataukah Ada kelemahan Atau ancaman Yang harus diatasi Yang kedua Analisa perbandingan Dimana Akan membantu Anda Membandingkan pencapaian Anda Saat ini Dengan target Atau rencana aksi Anda Dengan melakukan Analisa perbandingan Anda bisa memperoleh Gambaran yang jelas Tentang kemajuan Yang telah Anda capai Ataukah Rencana aksi Anda Harus Anda Rubah Dan disesuaikan Agar bisa mencapai Visi Dan target Anda Yang ketiga Analisa varian Yang akan membantu Untuk membandingkan Hasil aktual Dengan target Yang telah Anda Tetapkan Dan menginflasi Penyebab Terjadinya Perbedaan Antara kondisi aktual Dengan target Yang Anda Proleh Dengan melakukan Analisa varian Anda bisa mengetahui Apakah target yang ditetapkan Terlalu tinggi Terlalu rendah Atau apakah Tindakan yang Anda lakukan Perlu Anda tingkatkan Yang keempat Analisa biaya manfaat Hal ini akan membantu Anda Untuk mengevaluasi Apakah manfaat Yang diperoleh Sebanding dengan Biaya yang Anda keluarkan Untuk mencapai Impian atau visi Anda Dengan melakukan Analisa biaya manfaat Anda dapat memutuskan Apakah ada perubahan Yang perlu dilakukan Pada rencana tindakan Anda Dan apakah Pencapaian visi Anda Sepadan dengan Biaya yang Anda keluarkan Yang kelima Adalah analisa resiko Yang akan membantu Anda Untuk mengidentifikasi Potensi resiko Atau hambatan Yang dapat mempengaruhi Pencapaian visi Anda Dengan adanya Analisa resiko Akan membuat Anda Membuat pick up plan Atau rencana cadangan Jika terjadi resiko Yang muncul Dan memastikan Bahwa Rencana tindakan Anda Tetap berjalan Sesuai dengan Rencana Dengan Anda melakukan Kelima analisa ini Anda bisa memastikan Bahwa visi Anda Tetap berada Di jalur yang tepat Dan Rencana tindakan Anda Bisa Anda sesuaikan Untuk Anda Bisa mencapai Visi Anda Disamping itu Anda perlu Melakukan evaluasi Kemajuan secara teratur Misalnya setiap minggu Atau setiap bulan Hal ini akan membantu Anda Untuk melihat Bagaimana Progres Menuju impian Dan apakah Langkah-langkah Yang Anda lakukan Sudah tepat Atau perlu Di evaluasi Lakukan perbaikan Jika evaluasi Menunjukkan bahwa Pencapaian Anda Tidak berjalan Sesuai dengan Rencana Anda bisa Menggunakan Teknologi Dan alat bantu Seperti aplikasi Atau software Untuk membantu Anda Memantau Kemajuan Anda Dalam meraih visi Hal ini akan Membantu Anda Untuk mengingatkan Target yang harus Dicapai Dan memberikan Memahaman yang lebih jelas Tentang kemajuan Yang telah Anda Capai Tidak ada Impian Atau visi Yang sulit Untuk dicapai Yang ada Adalah Apa strateginya Dan bagaimana Cara melakukannya Visi yang besar Akan membuat Anda Memiliki motivasi Dan fokus Untuk mengatasi Rintangan Yang mungkin muncul Di sepanjang jalan Dan membuat Anda Tidak mudah menyerah Pada permasalahan Atau bahkan Kegagalan Seperti Tantangan Hambatan Terintangan Ataupun Penolakan Yang mungkin muncul Di sepanjang jalan Anda Menuju kesuksesan Karena Permasalahan Kegagalan Perjuangan Dan keberhasilan Adalah merupakan Satu paket Yang tidak bisa Dibeli Secara Terpisah Lakukan terus Saving Investing Protecting Agar hidup Anda Makin sip Saya Tony Hermon Adikario Sampai jumpa Di puncak Kemakmuran Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton!